Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin mengajak organisasi masyarakat untuk mengencarkan kampanye anti-narkoba khususnya di kalangan anak muda. Pada proses sosialisasi, organisasi masyarakat bisa melibatkan kepolisian, toko agama, badan narkotika nasional, dan pihak terkait lainnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur di sela seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pegiat Anti-Narkoba Geram Provinsi Jawa Tengah dan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat FKDM di Aula Kantor BPN Kota Semarang pada Rabu 14 September. Saya yakin transforma sangat tinggi dalam hal menceritakan kisah dari bagaimana pelanakan narkoba itu. Sehingga masyarakat itu kita saja sadar, ini loh bahayanya ya kalau kamu mau mengkonsumsi narkoba. Kita terangkanlah setiap momen-momen kita terangkan bahaya narkoba, apalagi kan itu juga berpengaruh tentang sumber daya manusia untuk menuju Indonesia.